hai hai kembali lagi di channel YouTube Mami Leo terima kasih yang udah ngeklik video ini dan apa kabarnya nih teman-teman semoga sehat dan baik-baik aja ya hari ini aku mau share lagi aktivitas atau rutinitas ku sebagai rumah tangga di rumahku yang sangat sederhana ini buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like comment and subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya teman-teman teman-teman terima kasih Nah untuk mengawali videoku ini aku mau unboxing dulu paket sendal yang aku pesan kemarin ya sendal murah meriah untuk dipakai di sekitar-sekitar rumah aja ya atau ke pasar ya teman-teman dan kebetulan sendal aku yang biasa aku pakai sehari-hari udah soplak tadi pagi aku belanja bingung mau masak apa ya ini dilema dari seorang ibu rumah tangga ya teman-teman yang setiap hari itu kadang-kadang kita harus berpikir mau masak apa supaya keluarga enggak bosan sama menu yang itu lagi itu lagi jadi aku mau masa ikan yang agak berbeda aja ya di sini aku mau masa ikan tongkol suwir atau ikan pantis orang menadu bilang kalau di menadu itu pakai ikan cakalang ya teman-teman lebih mantap lagi rasanya dan ikan tongkol suwir ini nanti mau aku tambahkan dengan bumbu aromatik dan ini juga ada tahu ya yang ada di video ya teman-teman itu nanti mau aku masak kecap dan ini si ikan tongkol cueknya mau aku pisah-pisahkan dulu ya duri-durinya supaya enggak keselek ya nanti makannya jadi nanti ini si ikan tongkol suwir ini tampilannya seperti abon ya teman-teman dihalus-haluskan seperti itu nah ini bumbunya ada tiga bagian bagian yang pertama dihaluskan yaitu cabe bawang putih bawang merah sama jahe dan yang kedua itu dikeprek yaitu serai dan yang ketiga ada yang diiris-iris juga ya batang daun bawang sama sebagian dari serainya ya nanti ya teman-teman jadi si ikan pampis atau si ikan tongkol suwir ini bener-bener berasa banget bumbu aromatiknya segar gitu ya wangi ya teman-teman mumpung lagi rajin ini aku bikin olahan ikan tongkol suwirnya biasanya cuman dikoreng sama disambel-sambelin aja ya teman-teman biar cepat kelar kerjaannya tapi kali ini aku mau buat yang agak berbeda gitu ya supaya suami sama anak-anak nggak bosan gitu dengan ikan yang sama tapi cara masaknya yang berbeda jangan salpok sama gilingan cabai ku ya atau ulekanku ini ya teman-teman ini peninggalan orang tua jadi ingat kalau di kampung dulu itu ngulek sambal itu batunya pada bulat-bulat semua ya tangan kita tuh harus bener-bener full menggenggam si batu ulekannya itu jadi kalau nggak biasa ngulek biasanya itu tangan akan ke pedes ya kena cabai buat mama yang udah biasa ngulek sambal ya mungkin udah nggak kepedesan lagi kali ya teman-teman ini si tangan udah kebal sama si pedesnya cabai rawit nah untuk si bumbu ikan pantisnya sebelum aku tumis bumbu yang dihaluskan aku mau goreng dulu ya ini si serai sama si batang daun bawang yang udah aku iris-iris ya teman-teman jadi ini masakannya agak berbeda gitu ya proses masaknya itu nggak asal cemplung ya teman-teman disini aku mau buat yang spesial gitu walaupun dengan hanya berbahan ikan tongkocok aja nanti hasilnya ini akan berasa banget si bumbu aromatiknya Oh ya hari ini aku juga beli jahe sama serai dan kunyit ya aku mau buat seperti biasa ya teman-teman di musim hujan seperti ini kita harus banyak-banyak minum yang hangat-hangat supaya badan tetap fit aku buatkan ramuan herbal dari jahe serai dan kunyit ini bagus banget cuman aku enggak video ini ya teman-teman mungkin next video aku mau buatkan rebusan air jahe sama serainya dan ini aku minum setiap pagi sama sebelum tidur ya teman-teman jadi pas bangunnya itu badan terasa seger gitu ya enggak pegel-pegel apalagi untuk yang udah usia di atas 40 seperti aku ya udah mulai berasa ya kalau kerja terlalu berat rasanya badan terlalu badan jadi cepet capek dan pegel-pegel nah ini enggak berasa ya ikan tongkol suir atau ikan pantisnya udah wangi banget udah kering ya si bumbunya dan teman-teman bisa lihat sendiri itu bumbunya rame banget ya ada daun kemangi daun bawang daun jeruk sama serai lanjut ya di sini aku mau masak menu yang kedua yaitu tahu goreng dikecapin nggak sabar nunggu kering tadi aku langsung masukin minyak gorengnya akhirnya minyaknya meletup-letup ya nah ini untuk bumbu si tahu kecapnya aku pakai bumbu biasa ya teman-teman membuat apa namanya masakan kecap ada bawang putih bawang merah cabai merah jahe lengkoas serai daun jeruk sama daun salem luta aku tambahkan juga kemiri dua putir ya dan supaya lebih manis itu si tahu kecapnya aku tambahkan ilisan gula merah jadi nanti bumbunya agak kental dan manis banget ya teman-teman ini anakku suka banget nah ini dia tahu kecapnya tinggal aku aduk-aduk ya dan aku tambahkan sedikit air ya teman-teman supaya si bumbu kecapnya itu meresap ke dalam taknya kalau menurut aku sih masak tahu kecap itu lebih enak dipotong kecil-kecil ya nggak tahu kenapa tadi lagi pengen aja supaya tampilan tahunya itu cantik gitu dihidangkan di piring seperti ini nah ini dia hasil masakanku hari ini ya ikan tongkol suwir sama tahu kecap ini udah cukup untuk menu makan siang kami kalau sore nanti sekiranya habis boleh dimasak menu-menu yang simple simple aja ya teman-teman lanjut ke aktivitas kami di malam hari kami satu keluarga lagi pengen makan durian jadi kami cari tempat makan durian yang deket-deket aja nah ini dia duriannya teman-teman lumayan legit manis dan wangi banget terima kasih ya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati